Oke selamat menikmati channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk mainin game terbaru yaitu Ardal Chronicle ya guys ya Dan disini gue rekam jam 11.45 malem ya cuy Dan sebenernya tadi gue tuh harusnya video ini tuh bisa di drop tadi malem jam 8an Cuman pas lagi, ini kan servernya keluarnya jam ini ya, jam 6 malem ya kan Pas lagi gue pengen login ternyata gue lupa download bagian dalemnya cuy ya Jadi gue kayak install ulang lagi Dan akhirnya sebegitu selesai gue pengen rekaman, taunya Netmarble launchernya tuh lagi maintenance ya Jadi gue gak bisa main guys Tapi yaudah intinya disini game ini adalah game MMORPG dan ini game cross platform ya guys ya Jadi untuk PC, untuk iOS, untuk Android segala macem itu bakal digabung Dan untuk kelas-kelasnya disini pertama ada kayak tipe sword and shield gitu Dan sudah pastinya bakal menjadi tipe tanker ya guys ya Dan untuk gendernya juga tidak gender lock alias bisa cewek cowok Dan ini game Korea memang kalau ngomongin soal desain tuh emang gila banget ya Dan ini archer ya, sudah pasti karakter yang bakal menjadi paling sering digunakan Terus ini tipe staff, dia healer ya Dia tipe healer Ini mungkin untuk farming bakal susah Anjir ini mukanya kayak artis Korea guys Dan ini gue gak tau apa, cuman ini kayak barbarian gitu ya Oke sih, dia ini balance mungkin ya Darahnya sama tanknya lumayan guys, walaupun gak penuh juga sih Cuman kayaknya untuk kali ini gue pengen coba pake tipe sword and shield mungkin Archer sih farmingnya lebih enak ya, tapi kayak gini deh guys Coba kita pake ini ya Bisa diganti gak ya mukanya ya, gue seolah gak terlalu suka cuy Coba ya Oh bisa diganti, wah gila sih Wah parah ya emang ya game-game Korea Disana customizationnya bener-bener gila banget cuy Emang ini game-game begini ya Oke, untuk bagian awal-awalnya seperti ini Tadi malam ya, itu ada yang nge-ping gue di Discord Katanya gimana cara loginnya untuk versi PC Untuk loginnya kan emang kayak agak susah gitu guys ya Versi PC emang agak ngeselin cuy Itu VPNnya harus dimatiin ya guys ya VPNnya dimatiin baru bisa Oke, anjir gila cuy Ini game mau bertarung atau mau apa guys Oke, tampilan seperti ini Dan ini udah rata kanan ya kayaknya ya Oke, dan ini untuk jalannya bisa auto Wah gila sih dunanya Interaktifnya tuh parah ya Interaktif apa Sama ininya Area apa namanya Sekitarnya ya Dan ini auto guys Oh battle bisa auto ya Oh mungkin gara-gara ini ya Disesuaikan sama untuk mobile guys Jadi ada fitur autonya juga ya Beuh airnya Ini Seriusan ini game mobile kayak begini guys Ini sih gila banget cuy Grafiknya anjir Bedanya untuk sistem battle Apa Sistem battle Itu kayak ada battle antar fraksi gitu ya guys ya Jadi pasti nanti kalian masuk ke fraksi yang bener Gue gak tau sih nanti apakah bisa milih-milih atau enggak ya Cuman harusnya nanti Bisa milih-milih harusnya ya Oke, yang selanjutnya apalagi Skill-skillnya masih belum kebuka ya Barbarian Gila-gila dengerin Draco running Dan kita sekarang lawan grizzly bear ya Kontrol Oh untuk nyerangnya klik kanan Wah ini gue harus setting dulu sih Eh cara ini gimana Wah cuma bisa kabur sekali doang guys Wah ini kalau kalian main jarak deket sih hati-hati temen-temen ya Ini kita cuma bisa kabur sekali doang ya 14 detik cuy cooldownnya lama banget anjir Cewek secantik itu harus berperang dengan Dengan beruang bos Wah gila sih udah kita skip aja ya Itu kalau kalian pengen nonton silahkan tuh ya Cutsin-cutsinnya emang gila-gila juga sih anjing Netmarble present Ah gila sih Ini kayaknya gue pertama kalinya deh guys Dapet game yang animasi cutscene-nya gila banget seperti ini cuy Tapi sebenernya game-game Korea MMORPG tuh emang dari dulu kayak gini guys ya Dari jaman yang game Odin tuh Odin Valhalla Racing Gue main dulu cuy sebelum jadi youtuber ya Itu juga grafiknya lumayan cuy Tapi itu game mobile doang Dan ini kotanya seperti ini Kita masih belum ketemu player yang lain ya Karena ini masih area misi guys Oke kita disini kayaknya disuruh beli sesuatu Kayak apa tuh Bentuk-bentuk Kertas gitu ya Dan kita bakal gunain Oh mau Ini kayaknya random deh guys ya Semua gue pengen ini sih pengen beruang sih Kasih gue beruang please Animasi sistem gacha seperti ini Kasih gue beruang please Ini kan rara sama semua nih Rarity-nya Please beruang Kenapa kasih gue kambing gitu loh Kenapa kasih gue kambing guys Di antara yang lain anjir Gue pengen beruang loh padahal ya Dan ini gue baru sadar Ternyata ini game bakal ada sistem Kayak Dicycling gitu ya Jadi kayak bisa malem Bisa apa Bisa malem Bisa siang ya Oke kita equip dulu ya Kudanya ya Nah udah bisa nih Pencet G ya Kenapa harus naik Kambing anjir Bukan kuda Dia nyanyi itu Ini juga coy Karena biasanya memori piju tuh Kita gak bisa naik atas gitu-gitu guys Jarang-jarang ya Kecuali emang ada sistem fitur terbang ya Ini kan gak ada fitur terbang gitu Tapi kita bisa manjat-manjat Dan sekarang kita bakal gacha Path ya Coba kita skip guys Teori skip Yang bagus dong Anjir Kenapa kasih gue Anak ini Anak pingwin cuy Oke kita bakal coba Ini ya Kemana ini Oh kita disuruh Gunaan dulu guys Ini petnya ya Anjir Jenisnya banyak Buset Ada ginian guys Ini sih gila-gilaan Ini kalo menop Anjir ada senlong dong Dan kita cuma ke bagian Pingwin ya Pingwin kecil Dan kita bakal lawan Si penjahat ini guys Coba skill 4 nih Ini skill yang terbaru nih ya Oh ini muter Tapi harus ditahan cuy Skillnya ini Ya skill yang tadi Baru kita dapetin tadi tuh Skillnya harus ditahan guys Wah agak ribet juga Berarti disini ya Berarti harus ditahan guys Dan ini kayaknya tombol ini nih Nge-hit basic Apa basic Basic ticket tombol kanan Agak ribet juga ya Dan kita satu lawan satu Sekarang sama dia Kita kayak masuk dalam rumah gitu Tadi ya Coba ini Ayo disini Oh kalo misalkan Misalkan kita jatuh Pencet tombol F guys Wah agak susah ya Gunain skill 4 nya Agak susah guys Tapi enaknya kita tebal aja sih Oke tiba-tiba langsung animasi ya Lagi battle tiba-tiba nih Masih guys Punya kekuatan mata Kita punya kekuatan mata guys Oh dia kalah ya Keluar ya Kejar bro Kalo kalian gabut Silahkan tuh ya Tonton ya Kasih-kasihin ya Karena menurut gue Kasihnya juga bagus banget Buat ditonton Cuman ya Karena gue lagi rekaman ya Gue ngejar Ngejar waktu guys Kita sekarang Pindah map lagi Ketempat yang lebih hijau Wah ini ada Sistem ngecraft Ngecraft juga ya Apa ini? Waduh ini Aduh ini Bahasa Korea lagi ya Jadi masih susah Dengerti nih guys Ini pokoknya Kayak bisa ngecraft Sesuatu gitu ya Oh ganti kostum Oh ganti kostum Ada statnya Masing-masing ya Dan kayaknya Untuk kostumnya juga ini Ada kelas-kelasnya gitu ya Jadi kayaknya gak semua kostum Tuh bisa dipake guys Wah kayaknya kita disuruh Berburu deh Tapi ini kita berburu Katak anjing Coba kita berburu Katak guys Kenapa harus Berburu katak jir Buset Oke kita udah berhasil Berburu katak Kasian ya Kataknya cuma lagi Santai doang Tapi kita Kita serang dia cu Oke masih ada lagi Ternyata Tapi memang Kalo ngomongin Apa Gameplay battle-nya ya Black desert sih Lebih gila ya Lebih bebas banget guys Kalo ini sih sebenernya Standar MMORPG ya Lumayan sih Oke ya Sayangnya disini Untuk desain Apa Desain kapaknya Gak ini ya Gak berubah ya Maka kalo misalkan Berubah-berubah Bakal keren banget itu Tanpa harus menggunakan kostum Maksud gue ya Dan kita sekarang disuruh Ngambilin Buah-buahan Satu lagi Ini gak ada hadiah Pre-registrasi Atau apa gitu ya Seinget gue harusnya ada loh Di email Ah ini nih Bener kan Ada guys harusnya tuh ya Inikah hadiah Pre-registrasinya Coba kita cek ya Bentar Anjir Lawan raksasa Tapi untung aja Di game ada autonya ya Paling kalo ini Kita semi auto sih Buat sekedar Menghindari ya Gila Tebel juga jir Yang gue bingungnya Sistem dodge nya doang sih Dodge nya terlalu ini anjir Tuh Buset Kalo mau bangkit Nunggu 100 detik guys Kayaknya bisa ya Memor PG jangan dibikin Kayak gini sih Sistem ngedoge nya Lama banget aja Kuldona Kayak dati Buset Gue gak bisa menghindar Tadi cuy Kayak bentar ya Bentar ya Ini kita buka dulu Gue gak tau apakah itu Hadiah pre-registrasi Atau bukan Eh Eh Oh ini buat balik ke ini Ke kota awal ya Anjir Jauh lagi dong Eh gak 70 meteran ya Dan Kayaknya ini Kita milih Fraksi Ini gue gak tau nih Tengah kenapa Kunci apakah Memang sudah penuh Atau gak Cuman kayaknya Gue bakal pilih Yang ini kali ya Ini ada hadiahnya juga Dan ini kayak ada Tanda plus ke atas gitu Kalo ini turun ke bawah Gue gak tau sih Cuman ini kayaknya full ya Udah banyak yang ngambil Jadi gue bakal Pilih dia aja Buset ya Di tengah udah Udah ini cuy Udah pada milih Di tengah anjing Laku berarti Tengah ya Oke Itu tiba-tiba ada dia Jadi bentar ya Gue cek gini ya Shopnya nih ya Tuh shopnya bisa Menggunakan mata guang Indonesia Cuman gak tau ya Kalo untuk top upnya gimana ya Coba gue cek ya Oh gak bisa Berarti kita harus Menggunakan Paypal Disini di layar gak keliatan ya Kalo di layar gue Satu lagi keliatan cuy Top upnya harus menggunakan Paypal ya Sama kartu kredit Jadi kalo misalkan Pengen kayak gunain dana OPPO gitu-gitu Gak bisa ya Kita langsung war kah Nah ini guys War antar fraksi cuy Ini ada di trailer mereka nih Coba Oh bener guys Tapi ini masih sendiri ya Belum bukan Bukan war yang bener-bener Amat player gitu Bukan guys Anjir kenapa kita lawan bossnya cuy Kalo war antar fraksi Yang beneran Nanti ada Itu enak Cuman gak tau ya Jamnya tuh kapan Pasti tuh kayak Event-event mingguan gitu Biasanya Oke kita hancurin gerbangnya Kalian kalo misalkan Sudah liat trailer Pasti tau ya Itu War antar fraksi tuh Rame banget guys Nyampe gak keliatan Anjir mapnya Player-playernya Jadi susah diliat ya Oke kita bakal ke atas Kayak lagi liat ini Anjir drama-drama Korea Kita masuk kah Anjir sendirian cuy Ngesolo guys Solo party Puterin aja bro Puterin bro Nah puterin 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 Buset ngesolo bro Bayangin cewek disini loh ya Oke ini apa Oh kita ini Tungguin ya Ini serusan ditungguin Oh Biasanya buat Ngedobrak pintu tuh Harusnya Oke kita hancurin ya Gitu Samnido Oke nas dhancur Ngambil Wilayah orang lain Anjir Buset Perangan zaman dulu ya Ngambil wilayah orang lain guys Dan sekarang udah diganti Jadi wilayah kita Kayak tadi gua perhatiin Kita kayak Canlock ini deh Skill baru deh Ini ya Oh ini Astaga Dibuka dulu guys Nah udah tuh ya Masuk ke skill Q Oke udah ya Masa Maca Coba kita cek ranking Ranking 1 Ranking 1 di ini ya Di clan yang ini guys Lah clan 1 ini lagi Kagak ada kah Oh kayaknya Tengah itu bukan karena full cuy Emang masih di kunci Kayaknya ya Ini disini Cuma ada 2 fraksi Doang guys Fraksi yang Pink sama yang kuning Tapi kalo gua perhatiin Banyak yang pink ya Dan ini gua gak tau apa Mungkin kayak masuk ke dalam dungeon Gitu kah Oke tiba-tiba Kita langsung nyerang Anjir Btw sorry ya Kalo misalnya kalian Kedengeran suara Grudok Atau apa guys Soalnya disini lagi Lagi hujan Gua penasaran sama Fitur-fitur yang lain juga sih Oke kita dapet Celana ya Dapet senjata baru lagi Sebentar ya Gua pengen cekin Ini apa ya Oh ini guys War antar fraksi nih Tuh kan kita dari segi point Menang cuy Ini kayaknya yang paling rame ya Ini 5 juta nih totalnya Atau apa nih ya Total powernya kali ya Wah warnya kapan ini guys Warnya Kayaknya sih 19 jam lagi kah Ya kayaknya warnya 19 jam lagi nih guys ya Jam 2-1 Wah anjir Warnya 10 menit doang guys Warnya 10 menit doang cuy Wah ini sih Paling enak pake archer Buat nyampain-nyampain ya Mungkin terakhir Gua sampe liatin Satu kali battle lagi kali ya Kan ini udah Udah malem banget guys Gua rekaman anjing Ntar mungkin Kalo misalkan gua ada waktu Gua bakal coba Ngegrinding Sampai ke warnya mungkin ya Walaupun ini sebenernya Masih bahasa korea juga sih Oke ini apa Oh kasih ke dia ya Ini game ga ada ini kali ya First top upnya ya Harusnya ada sih guys Wah gila Mepa geluas banget guys Buset tuh Liat tuh ya Tuh dari sini Kesini Sini Nih ada wilayah-wilayah Ini masih ke kunci guys ya Wilayah yang tadi ke kunci nih Dan kita di wilayah musuh Ini wilayah kita disini nih Gila sih Mepa luas Luas parah anjing Oke Gua bakal nyampe War satu kali lagi ya Oke ini yang selanjutnya Oh ini udah muncul ini nih Misi Apa Subquestnya udah mulai muncul ya Tadi kan sebelumnya Gak ada tuh Ini udah mulai muncul nih Gila subquestnya banyak boco Eh ini war kah Gue kira mereka kayak saling nyerang gitu guys tadi Oke sekarang kita disuruh lawan Masih lawan kodok lagi anjir Coba skill Q nya gimana dah Wuh gila ya Agak ngeden dulu sih Kayak gue rather nyesel guys Mili Mili barbarian ini ya Kayak ini karakter bakal susah banget dah Ini login hariannya ya Login harian Dari 7 hari biasanya First top up nya gak ada kah Ya kayaknya gak ada ya Dan ini battle pass ya guys ya Bisa dapet apa nih Equip atau apa ini ya Ada battle pass Battle pass juga ya Oke terakhir yuk Sampai selesai ini guys Tadak gue penasaran deh Ini apa ya Oh ini teman kayaknya ya Belum ada teman cuy Kita add-addin aja semuanya Udah pada level 20an ya Kita disini level berapa sih Level 13 Masih level 13 ya guys ya gue Ya mungkin gue cuma bisa Nampilin segini aja sih guys Ini sebenernya seriusan Kalau misalnya kalian mainin Fokusin ya Ini game pasti bakal seru banget cuy Soalnya fitur yang Paling di nanti tuh War antar fraksi ya Itu biasanya game-game MORPG kesukaan gue tuh kayak gitu ya War antar fraksi itu Udah paling enak banget cuy ya Dan oke teman Oh sweet Satu kali lagi deh Tanggung ya Lawan ini Lawan macan guys Tapi kalau ngomongin soal rame Kayaknya Masih belum bisa Nyaingin ramennya ini ya Dulu tuh ada Odin Valhalla Rising guys Itu rame parah gitu Waktu itu gue ngantri Sampai 10 ribu cuy Orangnya Itu lumayan Lumayan rame banget ya Skill Q-nya Cooldownnya lama juga cok Putar lah Ayo sini area Nah kan kalau area Enak ya Enaknya skill area Doang sih Eh kita mah gabungnya Cok sama dia nih Biar cepet nih guys ya Bam Kita putar guys Satu lagi Oke udah ya Dan oke teman ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah